Saya ingin bertanya, banyak orang yang pintar tetapi memiliki sifat kurang baik, tetapi ada juga orang yang baik tetapi kurang dalam berprestasi. Menurut Bapak, lebih baik mana menjadi orang baik atau menjadi orang pintar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Hikmah di Boneh di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya kok menyulitkan gitu. Pilih orang baik atau orang pintar? Ya lebih baik kalau kita pilih dua-duanya. Orangnya pintar dan juga baik. Artinya apa? Kita pintar tetapi memiliki sikap yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku yang baik, kesopanan, kesantunan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kelihatan yang diperlukan itu. Percuma kita pintar tetapi perilakunya jelek. Misalnya ini suka menjelekkan orang lain, suka menjelah orang lain, suka menghujat orang lain. Ya kalau saya ya pengennya anak-anak kita ini pintar dan memiliki perilaku, sikap, karakter yang baik. Halo Pak Jokowi, nama saya Adelia Putri, umur saya 18 tahun. Pertanyaan saya adalah, apa tiga kata yang tepat untuk mendeskripsikan Indonesia bagi seorang Jokowi Dodo secara personal? Terima kasih. Adelia tadi bertanya mengenai tiga kata untuk deskripsi mengenai Indonesia. Kalau saya yang pertama besar, yang kedua berbudaya, yang ketiga kaya. Nah besar, besar itu penduduknya besar kita, 250 juta besar. Pulau kita ada 17 ribu, 17 ribu pulau, ini juga besar. Indonesia ini besar, kemudian berbudaya. Ya kita tahu semuanya, masyarakat Indonesia ini terkenal sekali kesantunannya, keramahannya, dan budaya luhur bangsa kita ini terus harus kita melestarikan. Kemudian kaya, ya kita tahu semuanya, negara kita ini kaya raya, kita memiliki tambang yang besar-besar, batu bara, tambang nikel, tambang emas, juga kekayaan alam hutan kita, sumber daya alam laut kita. Sangat besar sekali, tetapi ingat, sumber daya alam yang besar ini, kalau tidak dikelola dengan baik, juga bisa mendatangkan bencana. Hati-hati, kekayaan ini harus kita kelola dengan baik, sehingga mendatangkan manfaat, kemakmuran bagi rakyat. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya, saya enggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya enggak ngerti. Jadi kalau saya jawab, nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya, Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa. Nanti kalau saya jawab, keliru malah, saya ngomong apa adanya, saya enggak tahu mengenai Hokage ke-8, saya enggak tahu mengenai Naruto.